saya kira apa semua pembicara udah serius-serius ini ya kalau gitu saya tak mulai dengan nyanyi aja dulu ya Oh boleh-boleh mukanya mana nggak kelihatan ini apa ya mana ini wajahnya ini tampilannya nggak kelihatan Pak Halo ya karena tertutup oleh ini presentasi Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati seluruh pembicara khusus para dekan dan semua partisipan yang dimuliakan Allah saya mulai aja dulu karena tadi sudah dibilang sahabat ambil saya nyanyikan satu bae dari diri kempot ya Mas Varto oke sih ya oke silahkan baiknya gini Wong salah ora gelem ngaku salah suwe suwe sopo Wong sing betah beripatku uwe ngerti saknya tanem wwe selak gole menangmu dewe tak tandur pari jepul tukule malah suka teki mantep nandur pari tukul suka teki ya ini sialan oke mas Varto matur pun saya mulai dengan lagu ini supaya agak rame aja bahwa didik kempot itu bisa kita jadikan sebagai salah satu profil bagaimana orang mendakwakan nilai-nilai teologis jadi tidak hanya sekedar menyanyi jadi saya mencontohkan bagaimana nilai-nilai teologis itu di ejawantahkan oleh seorang musisi Jawa yaitu didik kempot saya yakin nilai-nilai dakwah yang dikembangkan itu sangat relevan bagaimana tidak kalau kita refleksikan nilai-nilai dakwah dalam lagunya didik kempot itu ada nilai keteguhan nilai kesabaran nilai kesederhanaan nilai nilai kebersamaan dan juga nilai keramahan yang itu kemudian dikemas dengan lagu dengan musik yang dibantu oleh teknologi masa kini sehingga bisa memandu orang-orang yang sedang broken heart mungkin Mas Parto juga pernah mengalami itu tapi kali ini sahabat-sahabat Indonesia yang mengalami hatinya patah itu tidak putus asa dibangunkan satu dakwah optimisme menghadapi masa depan karena tangis atau menangis si nasib itu tidak akan menyesaikan masalah kalau matah itu bunyinya apa kerek apa kerek gitu ya jadi ini menurut saya profil seorang didik kempot ini bisa kita jadikan sebagai prototipe bagaimana dia mengembang nilai-nilai kemanusiaan yang tentu didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan tidak mungkin dia bisa sehebat itu sekuat yang tangguh sabar ya sederhana komitmennya tinggi kalau dia tidak memiliki nilai-nilai teologis yang kuat ya sehingga apapun keadaannya jatuh bangun pun masih tetap istiqamah bahwa konsisten dengan nilai-nilai yang diperjuangkan ya tentu ini menjadi bahan refleksi jadi saya tidak mengemukakan hasil riset tapi merefleksikan saja bahwa wabah atau pandemi Corona pada tahun ini itu sebetulnya punya peran yang sangat se-apa ya bahasa saya kurang strategis dalam mengkonfirmasi keteguhan teologis para da'i gitu Pak kalau sebelum era pandemi ini para da'i itu kan menemukan Tuhan itu kan pada amplopnya kalau amplopnya tebalah dia bersyukur Alhamdulillah 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 Subhanallah tadi udah disebutkan di muka dimahnya Mas Parto itu ya betapa kalau orang sudah punya na'umai itu panggungnya majlis ta'lim musola masjid itu bisa mendatangkan amplop dan dengan amplop itu dia bisa merasakan bahagia tapi dengan Covid Corona ini bisa menjadi bahan untuk mengoreksi apakah para da'i itu selama ini betul-betul melakukan proses dakwahnya karena lillah atau lil'amflok walilfulus makanya saya menegaskan bahwa dakwah itu seharusnya dimaknai sebagai aktivitas komunikasi yang bersifat teologis artinya dakwah tidak hanya sekedar komunikasi biasa tapi komunikasi dalam dakwah adalah digerakkan atau dimotivasi adanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sehingga aktivitasnya tentu bersifat teologis terlalu banyak saya kira ayat-ayat yang tadi juga disebutkan oleh Piai Halim dari Surabaya itu waltankum minkum umatayyadu'un itu wakukuntum hara'umah kemudian juga hadis pun juga banyak itu mandalah khairin kemudian juga balihu'ani walau'ayah jadi aktivitas dakwah adalah komunikasi yang bersifat teologis nah aktivitas dakwah sebagai panggilan teologis ini tentu kalau ini betul-betul kuat dipegang oleh seorang dahli dia pasti akan melakukan dakwah itu untuk motivasi dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah yang kemudian memunculkan prinsip ikhlas, sabar, jihad, tawaka, dan keridoan namun ketika ada pandemi COVID-19 ini, ini menguji komitmen itu apakah selama ini punya komitmen teologis atau tidak ketika panggung-panggung da'i selama ini yang menghasilkan itu berhenti apakah para da'i masih mau melakukan aktivitas dakwahnya atau tidak nah disinilah yang kemudian kita bisa menegaskan bahwa pandemi COVID-19 pertama, ini set berikutnya, mengkonfirmasi keteguhan teologis para da'i yang dia teguh akan mencari kreasi tanpa henti, tapi yang dia lemah akan terhenti jadi ini semacam seleksi, karena yang kedua ini saya katakan pandemi COVID-19 menyeleksi kreativitas da'i untuk tetap jalankan perintah ilahi, da'i yang pasif akan terdisrupsi dan da'i yang kreatif akan tetap eksis terus beraksi oleh karena itu ketika ada sebagian da'i yang memang memiliki kreativitas karena punya keteguhan harus tetap berdakwah walaupun tidak ada amplok tapi kemudian dia berfikir bagaimana mengkreasikan dakwahnya disinilah teknologi komunikasi hari ini bisa memberikan bantuan kepada para da'i untuk melakukan dakwah ini yang pertama kreasinya saya katakan ini memperluas sasaran matau yaitu dengan membangun kepekaan market kalau dengan media yang ada baik WA, Facebook, dan sebagainya, YouTube itu marketnya bisa lebih luas, tidak hanya lokal bahkan global juga berkreasi dalam mengemas, mempage case daripada materi dakwah yang pada umumnya ada akidah, ada syariah, ada ahlakul karimah sesuai kebutuhan, makanya kemudian pengemasan itu bisa sangat signifikan berpengaruh terhadap penerimaan materi kepada matmu yang ketiga memodifikasi metode atau tarikhahnya kalau selama ini hanya sekedar ceramah mungkin ya harus pakai lagu-lagu harus pakai musik dan saya kira tadi ada usul itu ya dakwah builtik tok mungkin nanti bisa dicoba itu bagaimana dakwah builtik tok yang memang itu menjadi kesenangan masyarakat pada umumnya saya kira tidak masalah mencoba menggunakan itu yang keempat menggunakan media wasilah teknologi terkini ini yang kemudian menjadi bahan keperhatian kita bersama bahwa berkenaan dengan teknologi dakwah ini tantangan kita banyak sekali kalau kita tidak menggunakan teknologi masak ini tentu dakwah kita akan lambat laun terhenti makanya slide yang terakhir ini gak usah banyak-banyak ini bahwa satu ini refleksi supaya kita nanti menjadi siap-siap pelaku dakwah mayoritas generasi kolonial gak tahu pas martwa termasuk kolonial atau milenial yang gaptek teknologi yang gaptek sehingga tergusur dari panggung media maya jadi sekarang panggung dakwah itu ada di panggung maya panggung virtual kalau tidak menguasai teknologi informasi pasti akan kehilangan panggung maka mau gak mau ya generasi kolonial macam kita orang harus belajar teknologi dakwah masa kini dan ini menjadi PR jangan mahasiswanya aja diajari teknologi masa kini tapi dekan-dekannya dosen-dosennya malah tidak banyak yang tahu malah ketinggalan ini yang kedua kebenaran informasi tadi udah disebutkan bahwa era postrat itu tidak lagi terletak pada tokoh otoritatif keagamaan artinya begini kiai-kiai tenar itu sekarang tenarnya hanya di panggung hakikinya tapi kalau di panggung media virtual seringnya malah tenggelam maka kalau tidak salah ada pernah Deni J.A. itu membuat semacam riset kecil-kecilan siapa tokoh agama yang paling masyur di Indonesia ternyata itu ya orang-orang yang notabene apa namanya dakikarbitan sementara tokoh-tokoh besar semacam Gusmus kemudian Pak Kure Sihab Tidak masuk lima besar sebagai tokoh agama yang otoritatif kenapa? karena yang menjadi ukuran otoritatif zaman sekarang itu adalah popularitas di media baik di Facebook, Instagram, Youtube dan sebagainya maka ini menjadi bahan juga bagaimana kalau kita ingin membranding Islam melalui teknologi itu kalau kita tidak menguasai teknologinya coba kita tanya aja ini kawan-kawan dekan dan kawan-kawan dosen berapa yang sudah memiliki channel Youtube untuk mengupload materi dakwanya di Youtube di Facebook pun juga masih jarang yang paling banter WA karena WA ini murah, gampang dan mudah yang ketiga, belum banyak praktisi dakwah yang menguasai selop-belop teknologi informasi kekenian sehingga sebagus apapun materi dakwahnya dari tokoh-tokoh sekalipun tak memiliki pengaruh pada masyarakat kalau dia tidak di-patch cake sedemikian rupa oleh tim kreatif sekali lagi ini fakultas dakwah harus bisa menciptakan tim-tim kreatif di dalam dakwah yang bisa membantu para tokoh-tokoh yang punya otoritatif itu memberikan pengaruhnya di masyarakat kasus Covid-19 menyadarkan semua kita bahwa penguasaan teknologi dakwah yang berbasis teknologi informasi sebagai sarana paling menentukan keberusahaan mencapai tujuan dakwah mensikapi pandemi lagi ini sangat menentukan sekali penguasaan teknologi yang karenanya sangat mendesak fakultas dakwah untuk menganggarkan nanti kalau sudah tidak Covid lagi menganggarkan program-program untuk kepenguasaan teknologi ini mutlak menurut saya terakhirnya informasi dakwah yang memadai dalam perspektif Islam dan sains menuntut keterpaduan hasil kajian multi perspektif dan kemasan dakwah yang menarik serta teknologi media yang cepat mudah dan murah wabil hasilnya yang ingin kita saya sampaikan gini mau tidak mau elektronik dakwah atau e-dakwah ini sudah menjadi kebutuhan yang oleh karenanya e-dakwah harus bisa menjadi mata kuliah utama di fakultas dakwah yang nanti bisa melahirkan teknisi-teknisi yang sangat handal yang bisa mensokong mendorong bagaimana terwujudnya Islam rahmatan alamin yang bisa disuarakan melalui media ya paling akhir yang ingin saya sampaikan satu pantun saja niru-niru Mas Parto sebagai ini mari bersedekah di bulan rahmat agar kelak mendapatkan surga Firdaus sungguh hebat para dekan dakwah meski tak ber-THR pengabdian jalan terus waduh mantap oke sementara itu aja dulu ini untuk pengembira saja menurut Mas Parto